Hai teman-teman ini adalah bibit alpukat ini varietas per Vietnam ini saya beli online sekitar beberapa hari yang lalu ini sudah mulai nampak segar ini juga bibit alpukat jadi varietas obligator ini juga pertamanya ketika datang dia seperti layu namun karena kita rawat jadi alpukat ini nampak sudah segar kembali dan kita tinggal kita rawat kita tunggu pertumbuhannya nah bagaimana cara penanganan alpukat yang kita beli secara online supaya bisa kembali segar seperti ini kita simak video berikut selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan kami di channel bertani asik kali ini kita akan mereview cara merawat tanaman yang kita beli secara online biasanya kalau kita beli online yang tanpa media tanam seperti ini tanaman akan nampak layu dan kadang-kadang bahkan kayak hampir mati jadi teman-teman yang baru pemula dan ingin budidaya tanaman alpukat bisa mengikuti video ini dan simak sampai akhir supaya tidak gagal paham yang pertama ini tadi malam sudah saya kasih vitamin vitaminnya adalah vitamin B1 seperti ini ini bisa kita beli di toko di apotip atau toko obat harganya hanya sekitar 6.000 mereknya sembarang dari sini yang penting vitamin B1 ada pun vitamin B1 itu punya beberapa manfaat antara lain yang pertama itu adalah untuk mengurangi stress pada tanaman ketika dia berpindah tempat atau berpindah lingkungan baru yang kedua dia adalah meningkatkan adaptasi dengan lingkungan yang baru jadi ketika kita pindahkan dia akan beradaptasi itu manfaat dari vitamin B1 yang kedua manfaat yang ketiga adalah untuk menjaga tanaman agar tetap segar jadi supaya bisa seperti yang kita beli kemarin kemarin itu kita rendam dulu dengan vitamin B1 nah yang keempat fungsi yang keempat adalah untuk mempercepat proses pertumbuhan akar ini fungsi yang kelima adalah untuk mempercepat pembungaan saya punya pengalaman di kebun saya yang satunya ada buah alpukat mentega lokal yang lama enggak berbuah tapi ketika kita rawat kita apa pupuk dibawahnya dan kita beli vitamin ini akhirnya bisa berbunga dan berbuah untuk reviewnya bisa dilihat pada video kami sebelumnya nah itulah lima manfaat dari vitamin B1 yang kita biasa kita gunakan dalam merawat tanaman yang kita beli secara online untuk penggantinya vitamin B1 ini bisa kita peroleh secara alami yaitu dari air itu cucian beras jadi air cucian beras juga bisa kita gunakan untuk merendam tanaman seperti ini mengenai dosisnya untuk ini ada sekitar lima tanaman kita beri tiga putir saja kita beri tiga putir ini kita campur tadi malam ini kebetulan sudah saya campur tadi malam karena datangnya paket itu waktu sudah malam jadi kami segera memberi ini karena waktu datang ini layu banget sangat layu namun ini sudah mulai agak segar ini ya yang seperti ini nanti kita coba salah satunya langsung kita tanam ini kita pilih yang agak bagus terus kita tanam nah kita pilih kita tanam di langsung di pot yang kita siapkan kita penting pokoknya dengan hati-hati pemarakatnya Hai memang kalau kita beli yang seperti ini biasanya tanahnya hanya sedikit sekali nah ini kita siram terima kasih nah kita lakukan penyiraman sesungguhnya dan kira-kira kita siram setiap hari satu kali jadi kita siram sesungguhnya nah ini adalah contoh ini juga awalnya kayak layu seperti itu karena ini pembelian secara online juga dan tidak menggunakan media tanam atau media tanam yang sangat minim nah demikian video dari kami tentang bagaimana cara merawat atau menangani bibit tanaman dengan media terima kasih silakan kasih komentar like dan subscribe channel kami supaya bisa mendapatkan update video-video kami selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati